di dapur cinta hari ini hari berdana ya insyaallah kegiatan ini kalau tidak berolahkan insyaallah akan kita adakan setiap bulan di minggu pertama dan minggu ketiga jadi kebetulan minggu ini minggu pertama di awal bulan Agustus insyaallah dua minggu ke depan akan kita undang lagi pasien atau mungkin keluarga kerabat yang mungkin merasakan penyakit atau keluhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali malam ini ya beruntung kita penuh berkah ya penuh berkah kita bertemu dengan orang-orang apa yang dekat dengan pencipta dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin 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 jadi mungkin obrolan ini kalau rubrik ini ngoran ngoran itu ngobrol ringan jadi walaupun isinya agak-agak berat tetap ringan-ringan jadi kalau dengan ustad-ustad ini barangkali yang berhubungan dengan dunia-dunia tawhid lah ya yang keimanan apa tadi namanya meningkatkan iman dan imun ya menjaga iman dan imun di tengah pandemi ya kan terutama baru-baru ini kita heboh dengan siapa Aki di Tio ya 2 triliun masih hangat masih hangat tapi mungkin kira-kira apa ki yang nak diceritakan ini oke untuk kegiatan ini boleh boleh kita buka ya buka baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 6 Agustus 2021 bertempat di Dapur Cinta musim 4 kita mengundang para ustad ya perkenalkan Ustadz Deddy Ustadz Riko Ustadz Henry dan Ustadz Rian mereka adalah Majelis Al-Hikmah jadi Majelis Al-Hikmah ini kebetulan beliau diberikan izin oleh Allah untuk membantu sesama khususnya saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat yang mungkin belum beruntun saat ini yang mungkin beberapa waktu dekat atau beberapa tahun yang lalu pernah mengalami sakit bahkan sampai sekarang mungkin belum sembuh nah sakit yang kita maksud itu adalah mungkin sakit medis ataupun non medis nah atas izin Allah kita minta tolong kepada beliau untuk didoakan untuk dizikirkan atau mungkin ada sedikit ramuan-ramuan mungkin lebih ke tradisional atau mungkin lebih ke herbal insyaallah dengan bantuan-bantuan beliau dan dengan keyakinan kita itu penyakit yang kita ingin sembuh insyaallah akan dikaburkan oleh Allah SWT yang jelas motivasi motivasi dan keinginan yang kuat punya motivasi selalu berusaha kan selalu berusaha untuk menyembuhkan itu berobat padahal itu ketemu kegegan iya nah cuman kira-kira Pak Ustadz ini yang dimaksud dengan apa iman dan imun dari yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh dibuka Alhamdulillah Alhamdulillah segala putih bagi Allah Assalamualaikum Alhamdulillah tergantung kita maunya seperti apa mau mencari kezekinya yang halal atau sebaliknya ya jadi yang imun itu bisa juga dikatakan kesehatan kesehatan itu tergantung diri kita juga itu juga Nabi mengajarkan sehat itu sebagai dari iman kalau kita menjaga iman kita menjaga kekuatan kita milik Allah kita akan memusikkan diri kita gitu kan balik balik jadi penyakit itu datangnya dari Allah akan Allah ambil secara diam kita tidak tahu yang penting ikhtiar ya Ustadz yang penting ikhtiar Pak yang ikhtiar itu gimana kita mengambil ikhtiarnya kalau istilah itu kan air putih pun bisa jadi obat ya asalkan kita yakin ya obat pun bukan cuma sekedar air putih iya benar Pak nah makalah teknik mengobati itu ya kalau teknik ini Pak beragam Pak tergantung penyakitnya kalau dia penyakit medis kami pakai ramuan karena kalau memenis 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 itu itu ada tahapan untuk kami teknisnya itu teknisnya itu ya seperti ibarat pakai telur juga ada pelakit telur ibarat bulu tulang itu pakai apa namanya itu seperti apa namanya sahar iya sahar media nya pakai itu dulu kami waktu sekolah juga lah ada juga kalau ini kalau itu pengobatan kalau itu jahilan Pak ya nah dari mana tak bisa dapat ilmu pengobatan medisi dan medisi jadi kalau di cerita awal mungkin panjang Pak ya dikit jadi pengalaman saya itu dari 2001 kalau nggak salah itu sudah ada kelihatan ingin di bidang ini Pak tinggal lebih kuat lagi keinginannya sudah masuk ke 2017 itu sudah ada apa ingatan 6 tahun itu ya ya jadi disitu saya terjun Pak terjun di bidang itu gimana caranya saya bisa apa menjadi bermanfaat untuk orang lain seperti sabta nabi cukup panjang juga berarti masa belajar dokter 4 tahun 5 tahun kan dan itu dimana Pak sudah kita pengobatan itu banyak Pak dari daerah sekip dan juga daerah alang-alang lebar dan juga di mana itu di pelaju juga tidak pernah pokoknya seluruh kota Palemong ini mungkin insyaallah mudah mudah nah kalau penyakit itu yang pernah disebutkan apa Pak misalnya yang dari ringan yang berat yang pertama kalau ringannya itu seperti ibarat asam murad asam murad badan merigil tersengaja badan itu sebenarnya sehat tapi merigil teman-teman kure biasa-biasa tapi kalau jadi bukan non medis itu banyak juga seperti itu Pak non medis kadang-kadang penyakitnya beda jadi ibarat medis itu tidak bisa mengesahkannya jadi kita balik-balik ke Allah doa nah kalau yang agak berat itu yang agak berat seperti lumpuh lumpuh total pernah sekali saya anak dipanggil kan ya Alhamdulillah atas izin Allah semua lumpuh semua sebuah bisu ya bisa juga kalau butuh bisa gak ah butuh kalau butuh hati bisa ah butuh hati insya Allah insya Allah kalau butuh bisik kalau halal nah berarti kan memang sebenarnya karena sedak hati penyakit tidak ada obatnya barangkali kalau ketemu ustaz ini barangkali insya Allah bisa sembuh insya Allah nah kalau ini kan biasanya kalau di program masyarakat kan ada program masyarakat yang gratis ada yang ada KIS ada yang BPJS kalau di ustaz ini bagaimana tak gratis atau apa kalau kami ilai ta'alah intinya kami ilai ta'alah kalau seumpamanya ada ingin berobat kami ilai ta'alah tidak memasuk tarif yang yang pertama ikhlas dari seorang pasiennya itu saja Pak ikhlas ikhlas ikhlasnya ya jadi yang obat itu ikhlas redo yang diobat itu juga ikhlas dan redo iya iya nah kalau yang ini yang di samping ini bisa ngobat dikal insya Allah mudah-mudahan Pak ini lagi ada istilah itu belajar tapi belajarnya sudah ingin hampir mendekatin iya sudah sempurna lah iya iya jadi kalau ustaznya berhalangan bisa diwakili iya bisa diwakili jadi jangan takut kalau kekurangan iya benar ustaz ada tenaga ya jadi cukup jadi kalau nak berobat bisa ditambah cinta juga boleh kalau tidak bercinta kebetulan izin ustaz iya boleh hari ini hari perdana insya Allah kegiatan ini kalau tidak berhalangan insya Allah akan kita adakan setiap bulan di minggu pertama dan minggu ketiga minggu ketiga jadi kebetulan minggu ini minggu pertama di awal bulan Agustus insya Allah dua minggu ke depan akan kita undang lagi pasien atau mungkin keluarga kerabat yang mungkin merasakan penyakit atau keluhan iya jadi demikianlah kira-kira namanya ringan tidak boleh panjang-panjang pendek-pendek tapi kira-kira mudah-mudahan bermanfaat amin kontennya bermanfaat dan dapur cinta juga bermanfaat kan ustaz-ustaz juga dengan pengobatan juga bisa memberi kemanfaat bagi kita semua amin amin demikian kira-kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa komen like subscribe and share ini kesembahan tadi di wb channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati